Intro Selamat malam para netizen yang menemukan kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Nampaknya Muhammadiyah tidak tahan dengan godaan-godaan tambang begitu kan ya Dan sekarang kita lihat saja bahwa ada kader dari Muhammadiyah Yang kemudian mereka menerima bagaimana tambang-tambang ya yang ada selama ini Kita lihat saja Aktivis sindirin NU Muhammadiyah dipisahkan konot disatukan tambang Wow Ini luar biasa sekali begitu kan ya Ini menjadi apa namanya menjadi tertawaan begitu kan ya Bahkan dari orang-orang NU pasti menertawakan Muhammadiyah Mengapa? Ya dari awal Muhammadiyah mereka ngotot sekali menolak 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 Begitu kan ya Tapi pada akhirnya ya tidak kuat dengan godaan-godaan tambang yang begitu wow Begitu kan Karena tambang ini menurut saya pribadi ya cukup menjanjikan Ya kenapa seperti apa namanya seperti Muhammadiyah kok tiba-tiba menerima tambang ini Begitu kan Ya karena jangka panjang mereka sangat luar biasa ya Bukan tidak mungkin kekayaan disitu semakin bertambah Kekayaan dalam organisasi disitu semakin bertambah dan sebagainya Ya walaupun sekarang dari apa namanya dari kader-kader Muhammadiyah Yang kemudian di apa namanya ditentang begitu kan ya Salah satunya dari Amin Rais mereka ditentang terus begitu bagaimana Muhammadiyah sekarang Nampaknya bagi kami Muhammadiyah tidak tahan pada tambang-tambang yang menjanjikan itu begitu Bisa saja disitu makanya ada tulisan dipisahkan konot disatukan tambang Menarik ini sebenarnya ini menarik begitu Tapi kita lihat saja Organisasi itu seperti PBNU seperti Muhammadiyah seperti organisasi-organisasi lain Kalau diberikan tambang saya kira tidak ada masalah begitu kan Biar menjadi yang mandiri begitu Organisasi itu bukan tiba-tiba menyodorkan proposal Menyodorkan ini minta bantuan ini minta bantuan itu begitu kan Biar mandiri saya kira itu lebih baik ya Tidak ada masalah begitu Bukan saya tidak mendukung siapa-siapa Tapi dalam jangka panjang kalau organisasi itu begitu kan ya Mengurus atau diberi apa namanya Tambang disitu saya kira gak ada masalah begitu bagi mereka Karena perjuangan mereka juga luar biasa begitu kan Makanya saya kira dengan adanya seperti ini Akankah ya NU dan Muhammadiyah bisa melakukan itu Siapa orang-orang mereka Nampaknya orang-orang yang mengurusi keagamaan Apakah mereka cukup bukti begitu kan Untuk mengurus tambang yang bagus ini begitu Artinya ke depan apakah bisa mengurus tambang Pertanyaannya kan sederhana begitu Kalau mereka bisa ya silahkan begitu Kalau masih ya orang-orang lain yang kemudian Apa namanya yang melakukan itu saya kira tidak baik begitu Ini seharusnya mereka-mereka itu begitu kan Makanya dengan adanya seperti ini Dikritikan-kritikan luar biasa dari Apa namanya dari Dari kader-kader Muhammadiyah sangat luar biasa Bahkan saya melihat bahwa Muhammadiyah kok tumben baru Baru apa namanya Baru menerima begitu kan ya Biasanya Muhammadiyah lebaran duluan Kali ini dengan hormat NU nambang duluan Muhammadiyah ikut belakangan Ini kritikan dari masyarakat begitu kan Ini kritikan dari masyarakat Ini kan sebagai guyunan saja begitu kan ya Bahkan sudah ada kemajuan Tidak sekedar berhenti di konot ya Tapi sekarang bahu-membahu pengen nambang Ya karena nambang ini menjanjikan loh begitu kan ya Menjadi kekayaan bagi organisasi itu Artinya mandiri betul begitu Kalau benar-benar dilakukan begitu kan Benar-benar dilakukan secara serius Tapi kalau tak pada hakikatnya masih Nuansanya masih orang lain begitu kan ya Tinggal menerima saja Saya kira tidak baik disitu Sampai kapan beragama Hanya sebatas tata cara beribadah Tapi dalam kehidupan sehari Ditingkah laku kayak orang gak tahu agama Ya bukan seperti itu begitu kan Ya karena nampaknya Masalah soal agama itu kan Tergantung dari dirinya sendiri begitu kan Ini kan terkait masalah soal tambang Makanya soal tambang ini Kalau dikelola oleh organisasi begitu kan Ya saya kira Cukuplah baik disitu Sebagai mandiri begitu Oke tidak ada masalah sebenarnya Tapi kenapa yang justru menjadi pertanyaan sekarang Kenapa PBL Kenapa Muhammadiyah sekarang ini Kok baru menerima Ya pasti orang-orang ini tertawa begitu Ternyata Apa namanya Tidak tahan pada rayuan-rayuan itu Ini apa namanya Apa namanya Amin Rais sudah kepanasan Mengkritik habis-habisan Muhammadiyah Begitu sekarang ini Ya inilah politik yang ada Aktivis ya Sindir NU Muhammadiyah Dipisahkan kunut Disatukan tambang Mari kita baca Ini menarik ya Forum aktivis ya Cik Di Tiro Menggelar aksi simbolik Di Universitas Aisyah Yogyakarta Sleman Yang menjadi lokasi Rapat Pleno PP Muhammadiyah Di lokasi itu Tepatnya di Konvensen Hal Masjid Walidah Sebelah utara kampus PP Muhammadiyah bersama Pengurus wilayah Se-Indonesia Akan membahas Penawaran pemerintah Terkait izin Tambang berlangsung Melalui rapat pleno Dalam aksi ini Masa aktivis membawa Dua spanduk Dan sejumlah poster Salah satu spanduk Mengandung sindiran Untuk PP Muhammadiyah Dan pengurus besar Nahdetul Ulama PPNU Spanduk tersebut Bertuliskan Dipisahkan kunut Disatukan tambang Doa kunut Memang jadi Salah satu Perbedaan Muhammadiyah Dan NU Dalam melaksanakan Ibadah salat subuh Warga NU Melantunkan Dua doa kunut Sedangkan Muhammadiyah Tidak melakukan itu Sementara PPNU Diketahui telah Lebih dulu Menerima izin Pengolahan tambang Sedangkan PP Muhammadiyah Akan mengumumkan Secara resmi Lewat pleno 27-28 Juni Di konfesional Masjid Wali Dah Unisa Bahkan Inisiator forum Cek di Tiro Mas Duki Menjelaskan Aksi simbolik itu Mendesa agar PP Muhammadiyah Menolak tawaran Pengolahan tambang Dari pemerintah Nah itu kan Desakan-desakan Ada yang kemudian Mereka Tidak mau Begitu kan Ada yang kemudian Mereka mau Tergantung dalam Situasi mereka Tapi nampaknya adalah Ketika tambang-tambang ini Dilakukan Begitu kan Ya bukan tidak mungkin Akan menjadi Apa namanya Menjadi Kekuatan sumber daya Alam Menjadi kekuatan Dari organisasi PPNU Dan Muhammadiyah Disitu Begitu kan Dan dampaknya Ya salah satu Adalah kemandirian Itu bagus Begitu kan Terus yang kedua Adalah masalah soal Apa namanya Keuangan Tidak lagi mungkin Menyodorkan proposal ini Proposal itu Dan sebagainya Ya kita lihat saja Bahwa Hal yang kemudian Dilakukan ini Begitu menunjukkan Bahwa Tambang-tambang Yang bagus Seperti ini Ya bisa saja Mendongkrak Pada perekonomian Di tubuh PBNU Dan Muhammadiyah Makanya Kalau Muhammadiyah Sekarang Kalau Muhammadiyah Dan PBNU Sekarang Ada BMT Ya bisa saja Ini kan untuk Rakyat kecil Begitu kan Ya bisa saja Dimanfaatkan Seperti itu Ya bagaimana Rakyat kecil Ya ada BMT Ya ada yang lain Begitu kan Wajar dalam dunia Organisasi Saya kira Ini cukup baik Dalam jangka panjang Tapi satu sisi Harus pernah Harus hati-hati Betul ya Harus ada Check and balance Artinya BPK harus Teruntangan Begitu kan Para penegak-penegak Itu harus Teruntangan Takut ada Indikasi-indikasi Yang kemudian Dilakukan oleh Orang-orang Apa namanya Baik dari PBNU Dan Muhammadiyah Itu harus benar-benar Dijaga betul Begitu kan Kalau itu ada Indikasi misalnya Seperti korupsi Wah turun Harka dan martabat Itu Begitu kan Ya Mungkin itu yang kami Sampaikan Ya tonton-tonton channel Hoda Report Cash Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa